Pemerintah menggelontorkan dana sekitar 47 miliar rupiah untuk kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games 2019. Menargetkan 45 medali, tim Indonesia berambisi lebih baik dari SEA Games 2017 lalu. Indonesia menargetkan meraih 45 medali di ajang SEA Games Filipina akhir tahun ini. Sekitar 600 atlet dari 45 cabang olahraga diharapkan bisa memperbaiki capaian pada SEA Games 2017 lalu. Dana sekitar 47 miliar pun disiapkan pemerintah untuk menyokong perjuangan atlet tanah air. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia Koi Erik Thohir mengatakan di perlombakan yang beberapa cabang olahraga unggulan Indonesia membuat peluang meraih medali semakin besar. 5 cabang olahraga, tetapi tentu olahraga unggulan kita juga alhamdulillah seperti penca silat bulu tangkis yang tadinya tidak masuk, sekarang 4 penca silat masuk. Bahkan nomernya cukup baik, kalau tidak salah 9 katanya mau ditambah juga. SEA Games ke-30 ini menjadi ajang untuk kebolehan atlet junior Indonesia serta sebagai turnamen antara sebelum menyiapkan diri dalam ajang olahraga lainnya seperti Olimpiade Tokyo 2020 mendatang.